Intro Selamat pagi Sobat Polri Pada hari ini tanggal 30 Mei 2023 Bertempat di lobi Makpolaresta Sukaharjo Telah berlangsung kegiatan press conference Untuk kasus pembunuhan yang berlangsung di wilayah hukum Polres Sukaharjo Dan pada kesempatan kali ini Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Kerjaan Pol Dr. Andes Ahmad Lutri, SHSSTM Intro Dimana di jajaran Polda Jawa Tengah Dalam periode sampai bulan Mei Ada terjadi 21 kasus pembunuhan Yang hampir 90% berhasil kita ungkap Dan rata-rata yang terbanyak adalah Ada 4 kasus menonjol terkait dengan mutilasi Oleh karena itu sebelum kita lakukan release Saya imbu kepada masyarakat Hindari terkait dengan konflik-konflik internet Yang menjadi modus operandi mutilasi di wilayah kita Rekan-rekan wartawan Hari ini telah kita lakukan ungkap kasus terkait dengan mutilasi Dimana pada hari Minggu tanggal 21 Mei Pada satu hari ditemukan beberapa potongan tubuh Di wilayah Suko Arjo Yang semuanya adalah terpisah dari bagian-bagian tubuh Berdasarkan scientific crime investigasi Kita perintahkan Kapidoges dengan kalafor Untuk melakukan olah TKP Jadi dengan DVI yang kita punyai Kapidoges telah melakukan otopsi Dari hasil otopsi Rangkaian tubuh itu Didapatkan hasil Secara scientific crime investigasi Bahwa dimungkinkan meninggalnya korban adalah Dua hari Setelah ditemukan main Kemungkinan adalah hari Jumat Kemudian Daktileskopik kita Inafis telah melakukan Olah TKP dengan sidik jari Lapor Meriksaan Garah di TKP Mengerucut Bahwa korban atas nama rohadi umur 50 tahun Dari sini untuk menguatkan adanya bahwa benar Korban atas nama rohadi umur 70 tahun Kita lakukan tes DNA Yaitu kepada orang tua korban Dimana hasilnya benar dan match Secara 70% Yang bersangkutan adalah Korban atas nama rohadi Kita lakukan Dari olah TKP Kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang saksi Disitu mengarah kepada salah satu tersangka Yaitu atas nama Suyono Suyono Alias Yono Pekerjaannya buruh Tempat tinggalnya adalah di wilayah Lawean Artinya dari perjalanan penemuan mayat Sampai kita temukan bukti permulaan yang cukup Terhadap tersangka adalah 7 hari bisa kita lakukan ungkap kasus ini Dari pendalaman motif yang bersangkutan Dari pemeriksaan saksi Kemudian ditemunya alat bukti Bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati Yang kedua merasa kesal Kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan Dengan cara dipukul pakai besi Kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian Terima kasih telah menonton!